Mia dan Jakarta bisa jadi contoh teladan orang yang peduli dan selalu buang sampah pada tempatnya. Apa yang membuat mereka disiplin? Game sampah. Ya, lewat alat edukatif ini membuang sampah jadi menyenangkan. Biasanya yang dibasukin kayak botol-botol bekas botol minuman, pas mie gitu. Gimana caranya? Karena kamu perlu membuang sampah pada lubang yang ditentukan. Saat sampah dilempar ke kota, kita bakal dapet poin. Kita ingin bisa ada di sekolah-sekolahan di mana sini sebagai sarana pendidikan buat anak-anak. Karena kita ingin anak-anak tidak hanya pintar dari sisi akademis, tapi juga kita ingin anak-anak juga punya karakter yang kuat. Dan tujuannya adalah karakter yang kuat dalam melihat sampah. Bahwa sampah itu ada tanggung jawab kita. Sampah kita tanggung jawab kita. Nah, semakin banyak poin, semakin bagus hadiah yang bisa kita dapat. Ya, pemirsa dari sebuah game ini bisa menumbuhkan karakter anak agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu saja. Anak-anak yang tadinya main game kurang bermanfaat bisa beralih terhadap game yang lebih bermanfaat seperti ini. Dari Jakarta, Dini Raffi Usugi, Cahyadi, melaporkan. Si Dini main game apa tuh, Zah? Game main sampah katanya. Game main sampah, wow. Ini sekarang sudah kita datangkan langsung yang buatnya pemirsa yang membuat game main sampah ini ya. Boleh deh kalau gitu kita panggil langsung ya. Selamat datang, Mas Dede Nurdiansyah. Selamat datang, Mas Dede. Halo, selamat datang, Mas. Halo, Mas Dede. Silahkan, Mas, silahkan, Mas. Ya, silahkan di sini, boleh. Mas Dede, itu tadi ada game main sampah, ya. Itu sebenarnya apa sih gamenya itu, bentuknya? Permainan ketepatan membuang sampah pada lampu yang menyalah. Nah, itu kalau sampahnya masuk ke situ, dapat poin. Oh, dapat poin. Jadi, mengumpul-mumpulin poin, berlomba-lomba ngumpulin poin. Oh, jadi tinggi-tinggi skor gitu ya? Iya, tinggi-tinggi skor, konsepnya. Motivasi, Mas Dede, buat game main sampah ini apa sih, Mas Dede? Balik lagi, seperti yang tadi dibahas, ya. Kepedulian terhadap sampah itu masih sangat minim. Dan salah satu yang harus kita fokuskan adalah mental. Mental itu bisa dibangun dari kecil. Nah, makanya kita sasarannya anak kecil. Kita coba merubah mindset anak dalam melihat sampah. Kalau dari kecil dia senang, malah dari kecil dia bisa... ...dapat hadiah dari sampah, terus malah dapat prestasi juga. Mungkin ketika nanti dia besar, ya itu terus... Itu terbiasa oleh dia. Sampah itu harusnya dibuang pada tempatnya. Oke. Nah, kalau Mbak Meladi melihat ada game main sampah ini gimana? Sebenarnya seru kalau sosialisasinya benar gitu. Itu memberikan edukasi. Benar yang Mas bilang. Memang orang kita kebanyakan diajarin orang tua. Dan kita kan ada di budaya yang kalau nanya itu kurang ajar. Nanya itu nggak boleh. Banyak orang tahu sesuatu karena disuruh. Lo kenapa harus buang sampah? Ya, emang harus gitu kan. Atau daripada sama Casey Bill, takut ada polisi. Tapi lo nggak ngerti hubungan ruginya lo sendiri... ...kalau lo nggak buang sampah sih. Dengan benar gitu kan. Jadi emang benar gitu harus dikasih pengertian. Sehingga mereka ngerti sendiri. Oh, gue emang harus buang sampah pada tempat. Karena kalau nggak kerugiannya bukan cuma... ...ya depan gue dimarahin nyokap. Oh iya, benar. Bukan sesimpel itu. Karena bukan ketakutan-ketakutan gitu, Mbak Meladi. Dan ngomong masalah game main sampah, itu di samping Mbak Meladi sudah ada permainannya. Kalau gitu kita semua langsung ke sana aja ya. Kita mainan ayo. Ayo, Mbak Meladi. Kita main-main game main sampah ini ya. Game main sampah ya. Boleh, boleh, boleh. Caranya gimana nih, Mas Dedek? Gimana, Mas Dedek? Setiap anak yang main pasti punya akun ya. Pasti punya akun? Harus buka akun dulu. Itu berdasarkan nomor NIS. Sebagai contoh. Nomor hidup siswa ya? Iya, nomor hidup siswa. Oke, jadi memang NIS di setiap sekolahan ada? Atau seperti apa, Mas Dedek? Baru sekarang, baru ada di SDN 05 Jaga Kasa. Oke. Satu, baru satu sekolah ya? Satu, satu sekolah. Oke. Misalnya, NIS-nya, contohnya berapa? Kalau ini satu ya. Satu. Karena akun saya pribadi. Oke. Lalu kita masuk. Agak lama. Oke. Kemudian, play game. Nah, jadi ada level kecepatan, lambat, cukup cepat. Jadi, nyalanya lampu ya. Oke. Jadi, kalau level 4 itu satu detik. Jadi, harus ketepatan. Kita coba yang cepat, ini dua detik. Oh, kalau cepat itu dua detik. Dua detik. Jadi, nanti ada lampu, nyala. Itu yang harus dimasukkan. Nah, kalau ini lampu-an biru. Biru, merah. Oh, gitu. Gue pasti kalah nih lemot, gue. Selama. Dapat poin lagi. Nanti lagi mulai proses pembuangan sampah nih, Mbak Mirsa. Masukin lagi. Poinnya tambah lagi terus. Oh, gitu. Jadi, diakumalasiin terus. Oke. Ini jangan. Tapi, untuk jenis sampahnya, bisa sampah apa aja, Mas Dede? Sebenarnya sih, sampah apa aja ya. Masih sampah kering ini sekarang? Tapi, karena kita mau punya program buang sampah menyenangkan, berhadiah, dan prestasi. Kita hanya plastik aja yang bisa dijual. Karena kita kerjasama dengan bank sampah, kecamatan Jagakarsa. Oke, deh. Kalau gitu, saya mau ekstra cepat, saya sama Mbak Melani berdua ya. Boleh. Lo aja. Boleh, Mas. Mas Agir, Mas. Yang cepat banget. Yang sedetik itu. Yang sedetik ya, E. Ini Mbak Mirsa, saya nyapin sampahnya. Kan Reza pasti repot. Apa yang kainin deh. Habis saya, Mbak Melani saya tantang ya Mbak Mirsa. Sangat cepat. Sangat cepat. Satu detik ya. Bukan lama mikirnya. Itu juga. Aduh. Boleh, juga apa. Itu, Danya. Itu yang tadi. Ini gak baru, masih biru. Tidak, udah nanti. Ini merah. Ternyata cepat banget nih, menurut saya. Boleh, juga apa. Tuh. Terus, poin. Aduh. Untung anak-anak yang bantu nih. Udah abis. Ini pekerjanya berdua diambil. Udah abis. Udah bersih. Udah bersih. Udah bersih. Ini dia dia, skornya, Reza. Skornya berapa, Mas? Kelihatan gak sih, Mbak? Ada yang salah. Kumulatif. Kumulatif. Jadi, karena kan perlombaan nih. Perlombaan. Jadi, kalau siswa maen. Pokoknya lah. Tapi, ini bukan masalah menang kalas ya, Mas? Iya, betul. Tapi, pada intinya juga olahraga juga nih, sebenarnya, Mbak Mirsa. Buah sampah itu fun, gitu, guys. Sebenarnya. Itu poinnya. Oke, poinnya. Kalau gitu, tadi saya udah, saya gitu ya, Mbak Melani. Gak bisa. Tapi, sampahnya udah banyak. Hei. Saya ada sampahnya udah banyak. Itu dia, Mbak Mirsa. Jadi, kalau misalnya mau diambil, dipetik, gitu. Maknanya dari Mas Dede ini, ya, itu dia yang namanya buah sampah itu. Bukan yang tadi Mbak Melani bilang karena takut, takut dimarahin sama mama, papahnya. Bukan, tapi karena mentalnya harus dilatih. Yang namanya sampah itu memang harus dibuang, karena ya nggak baik kalau dia di sekeliling kita. Gitu, ya. Nah, Mas Dede, kita mau tanya-tanya lagi nih ya, masalah sampah ini baru ada di satu sekolahan. Iya. Rencana kedepannya? Ya, mungkin masih karena kita juga berjalan individu, ya. Ya, mungkin kita menyisikan uang untuk beberapa lagi kita bikin. yang rencananya dua atau tiga unit akan kita bikin lagi. Nah, Mas ini modal sendiri? Masih modal sendiri, iya. Udah pernah ada obrolan belum dengan Pemprov atau pemerintah? Saya bisa bikinkan yang lebih oke tampilannya, gitu. Sejauh ini belum sih, belum. Sejauh ini belum, ya. Boleh, nanti. Boleh ngobrol sama-ngobrol lagi, mungkin. Nah, malasan buba gue, ini perempuan lagi. Nah, ngomong masalah sampah, Nak, ya. Nanda punya informasi, ya, Nak? Iya, ini di Bali, ini, Reza. Kita ada informasi mengenai masih soal sampah pemirsa, namanya ATM sampah, ya. Selain yang, kalau yang ini, mungkin bisa lewat fun, gitu. Nah, tapi kalau yang ini, kita bisa dapat uang dengan cara buang sampah pada tempatnya. Berapa sih yang bisa kita dapetin dari buang sampah di Bali ini? Kita lihat sama-sama, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.